Intro Selamat pagi bagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Semoga kita masih di dalam kondisi yang sehat, di dalam penyertaan Tuhan Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita Ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan Agar menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan setiap kegiatan kita pada hari ini Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini Di renungan HKBP Batam Resort Batam kita bernyanyi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian ia menyerahkan selembar cek kepada Joseph untuk membantunya menyewa tempat tinggal. Dan dana tersebut dia peroleh dari bantuan-bantuan dari mantan mahasiswa daripada Joseph. Saya ingin mengajak kita untuk menyimpulkan apa sih yang mau kita ambil daripada cerita tersebut. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus meskipun Alkitab, firman Tuhan berulang kali-berulang kali memerintahkan kita. Mengajak kita untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita. Akan tetapi kita tidak bisa luput daripada kenyataan yang pada saat ini terjadi. Pada realitanya sangat sulit bagi orang untuk memperhatikan, untuk melihat, untuk memikirkan kebutuhan orang lain. Nah disinilah Nabi Jakaria datang kepada bangsa Israel. Bukan hanya kepada bangsa Israel. Tetapi Nabi Jakaria datang kepada kita semua pada pagi hari ini. Menegur kita. Agar kita senantiasa melihat. Agar kita senantiasa memikirkan orang lain. Yang memiliki kekurangan. Bangsa Israel pada saat itu tidak memikirkan orang-orang di sekitarnya. Mereka menindas orang-orang miskin. Menindas janda. Tidak memperhatikan anak-anak yatim. Mereka hanya menyembah Tuhan tetapi menyampingkan. Apa yang menjadi perintah Tuhan. Yaitu hidup di dalam kebersamaan sebagai umat Allah. Di sini Jakaria menegaskan akan perintah Allah. Yaitu di ayat 9 dan di ayat 10. Laksanakanlah hukum yang benar. Dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim. Orang asing dan orang miskin. Kita diajak untuk memperhatikan orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang memiliki kekurangan. Dan kita ditekankan. Jangan pernah engkau menindas orang-orang yang miskin. Jangan pernah engkau menindas janda. Jangan pernah engkau menindas merebut hak daripada anak-anak yatim. Inilah yang ingin ditegaskan kepada kita. Selama ini banyak manusia yang terlena di dalam kepentingannya pribadi. Dan melalui nats kita ini kita ingin diingatkan kembali. Bahwa kita dipanggil oleh Allah untuk tekun memperhatikan kebutuhan orang lain. Allah kita penuh dengan berkat yang melimpah. Allah penuh dengan berkat yang cukup untuk semua orang. Dia memilih kita untuk membagikan kelimpahan yang kita sudah terima dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih, jangan pikir apa yang kita terima sekarang. Kelimpahan-kelimpahan yang ada pada kita sekarang. Baik kelimpahan di dalam kesehatan. Baik kelimpahan di dalam materi. Dan kita pikir itu hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi kita. Tetapi Tuhan memilih kamu, Tuhan memilih kita, memberikan kita berkat yang melimpah. Agar kita dapat membantu orang lain yang memiliki kekurangan. Kita dipakai untuk meneruskan pelayanan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada manusia, semuanya miskin. Jadi siapa yang memperhatikan? Siapa yang dipakai Allah? Tidak ada semua orang ini kaya. Jadi untuk menuluskan misi Tuhan yaitu saling mengasih siapa? Oleh karena itu ada perbedaan. Yang miskin, yang berkekurangan dengan yang kaya, yang memiliki kelebihan. Ada satu pokok inti yang ingin diambil dari situ. Satu pekerjaan yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita. Yaitu yang miskin dapat bantu oleh yang kaya. Kita harus ingat yang dikatakan di dalam Matius 25 ayat 40. Dan Raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku. Dalam artian ketika kita melakukan hal baik membantu memikirkan Orang-orang yang tertindas Kita sudah membantu pelayanan Allah. Kita bukan membantu dia secara tidak langsung. Tetapi kita membantu Allah yang memerintah kita Yang memberikan berkat yang melimpah kepada kita. Oleh karena itu mari kita buka lagi pikiran kita Mari kita buka pikiran kita untuk menggunakan kelimpahan Berkat Tuhan yang diberikan kepada kita Untuk membantu orang lain. Jadilah saduran berkat kepada orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Atas kesempatan yang masih engkau berikan kepada kami Untuk mendengarkan firmanmu Pada saat ini Tuhan firmanmu melalui Zakaria Mengingatkan kami kembali Untuk senantiasa memperdulikan orang-orang yang tertindas Janda, anak yatim, orang miskin, orang asing Untuk senantiasa memperdulikan orang-orang di sekitar kami Untuk senantiasa memikirkan orang-orang yang berkekurangan Orang-orang yang memerlukan bantuan Bantu kami Tuhan untuk mengerti bahwa setiap apa yang kami punya Di kehidupan kami pada saat ini Adalah jalan Tuhan untuk membantu orang lain Oleh karena itu Tuhan Engkau lah yang senantiasa menanamkan firmanmu ini Di dalam pikiran dan hati kami Sehingga firmanmu ini dapat bertumbuh Dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami Pada saat ini Tuhan kami akan memulai setiap aktivitas kami Pekerjaan kami Mulai pagi hari sampai dengan malam hari Oleh karena itu kami meminta kepadamu Agar engkau lah yang senantiasa menemani kami Menonton kami Untuk melakukan setiap pekerjaan kami Agar berjalan sesuai dengan rencanamu Jauhkan kami Tuhan dari marah bahaya di setiap aktivitas kami Agar kami senantiasa bersuka cita Atas berkat penyertaanmu Pada setiap aktivitas kami Begitu juga Tuhan dengan saudara-saudari kami Yang di dalam kondisi yang kurang sehat Kiranya engkau tetap menemani dia Kiranya engkau memberikan kesehatan kepada dia Sehingga dia tetap senantiasa merasakan berkat daripada engkau Tuhan kami manusia yang tidak luput dari segala dosa Yang kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja Yang dapat melukai hati Daripada saudara-saudari kami Oleh karena itu Tuhan kami datang kehadapanmu sujud meminta pengampunan dosa Agar pengampunan dosa itu Dapat melayakan kami di hadapanmu Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa Amin Demikian perjumpaan kita Di Renungan Pagi HKBP Batam Reset Batam Semoga aktivitas kita pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Jadilah saluran berkat bagi seluruh manusia Shalom Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton